Hero ini susah banget untuk nge-push objektif lah Susah banget objektif tarut itu bener-bener susah diambil Karena ya dia out position jadinya kan Gampang banget untuk dibalikin keadaannya Tapi inilah dia Timnas Kebanggaan Indonesia akan bertanding sesuatu lagi melawan Malaysia di babak semifinal Untuk memperbutkan satu tiket ke Grand Final Langsung spam sekarang juga di kolom komentar Untuk hashtag emas untuk Indonesia Indo Pride Dan jangan lupakan We on Sea Games Dengan bendera Indonesia dan juga emote love Untuk memberikan dukungan Dan juga support positive vibes untuk timnas kebanggaan kita Indonesia Mari kita lihat disini Land of Dawn Kita masuk di Land of Dawn kali ini untuk Indonesia melawan Malaysia Lagi-lagi dukungannya pasti bakal dibaca Pasti bakal berguna untuk pemain-pemain Indonesia disini Atlet-atlet kita yang luar biasa tentunya Yang lagi berjuang pastinya ya untuk meraih emas Harus banget didukung Bahkan inilah dia early game yang sepertinya masih lumayan aman Ditambah dengan Moon dengan Cecilionya Lumayan agresif sepertinya ingin mengamankan Clear Wave dengan cepat Ditambah dengan stacking up di early game Kelas! Kelas! Ini dia Tava sebagai sebuah dukungan yang kita tunggu-tunggu Tapi balik lagi ke Land of Dawn inilah dia juga Pergerakan dari timnas Indonesia yang melakukan sedikit invite dan bahkan Satu pencurian yang hampir didapatkan begitu saja Secara cuma-cuma Ciku juga agak sedikit dibeli waktu ya Untuk dari segi farming jungle-nya Oke, kali ini kita lihat memang udah ada pergerakan yang lebih agresif dari tim Indonesia Dimana mereka berhasil untuk nyolong sedikit jungle dari tim Malaysia-nya Tapi dari arah bawah juga semua lininya masih safe ya Sama R7 juga gede dengan Clear Wave-nya Dia tidak memilih untuk masuk ke dalam jungle musuh Karena tadi udah tau passing yang dipilih oleh Ciku itu ke arah bawah Iya, dan ini yang sempat tadi gue notice juga di awal Untuk farming nyaman di landnya masing-masing aja Ini udah menjadi satu poin yang keunggulan lah Bisa dibilang untuk kedua tim ini sama Jadi ya mereka tau oke kita sama-sama gak bisa perang Jadi daripada kita trading-trading gak berguna Yaudah lah kita farming aja Tapi kalau kita lihat sudah ada bugs ya Sepertinya dari Albert ya Yang sedikit terkena tarian revenge sepertinya di bagian depan Tapi masih cukup strong Dengan 9 detik menuju kepada turtle yang pertama Dan ini bakal menjadi sebuah kontes yang masih ingin dipaksakan Oleh kedua belah tim sepertinya Karena di sisi lain Momo juga masih bermain dengan aman Tanpa adanya pergerakan yang cukup agresif Jadi untuk di setup bagian turtle-nya Karena kita tau disini Mas Ciku ya kan Yang kita tau dengan adanya lethal counter Dia lebih diunggulkan dari segi pergerakan objektif Tapi jangan lupa Albert dengan kalkulasi retribution-nya Mungkin disini akan langsung di zoning out Lihat bagaimana R7 dan juga Finn yang mencoba untuk menutup pergerakan Dari teman-teman Malaysia Agar tidak ada yang bergerak ke dalam area dari turtle Dan inilah dia turtle pertama untuk tim Indonesia Neutral objective control Bahkan masuk ke dalam jungle musuh Di mana Ciku menggunakan lethal counter Tapi sayangnya masih tidak mendapatkan jungle creep-nya Formace di arah atas pun Dia terpaksa untuk mengamankan jungle creep-nya Karena gak mau di-invading Gak mau dia kasih ke arah Indonesia Oke Sebuah informasi baru saja diberikan Dan bahkan Momo Dia tau bahwa ada sedikit pergerakan ke arah bottom lane Finn juga masih belum mau memaksakan kehendak Dia masih main aman Karena tau dari kedua belah tim ini Ini memainkan yang namanya momentum Kita tau disini udah ada Kufra Yang akan sangat mengandalkan Tyrant Revenge Dan jangan lupakan Ruby Dengan I'm Offended Artinya dia akan menunggu satu momentum Untuk mendapatkan tarikannya Sehingga nanti akan menjadi sebuah kombo bareng sama Vale Ya dan Kufra sendiri juga susah banget gak sih masuknya B Kalau misalkan ada Ruby gitu kan One-one Ya dan itu bener banget Kayak momen yang dicari itu adalah momen ketika Kufra masuk justru Di counter initiate Langsung dibalikin Kalau gak cukup untuk pecahin witness point dari cewek aja deh Biar dia bisa terbang gitu kan Itu udah cukup sebenernya Sebenernya kalau kita lihat dari Ruby-nya ya Itu bisa langsung cancel sih Kalau Tyrant Revenge-nya kena kepada orang yang selain dari Ruby ya Dia bisa langsung menggunakan stun-nya untuk cancel momentum ke Tyrant Strange Tapi kita lihat di arah bawahnya Udah ada Tyler Strange yang langsung dipick up si cewek Terpaksa untuk mundur disini Dimana udah ada collapse yang dilakukan Little counter pun Tapi cewek masih bisa terbang Ia memutar balikan situasi dengan crossbow of tank Dan ini dia langsung udah terfollow up Sans menggunakan damage-nya dan berhasil Mengamankan first blood untuk Indonesia Poin pertama yang sangat manis Dibalikan keadaannya cewek Yang sering sekali bermain dengan outlane yang luar biasa Dan bahkan mendapatkan satu weakness point Dari seorang Shorn Dan ini adalah momen yang sangat amat epic Karena Momo yang ternyata malah tertangkap dengan windblow dan windstorm Dari seorang Sans-nya 1v1 situation Albert di depan sana melawan Chiku Tapi level 7 dari Albert ini akan membuat Albert makin strong Di lini depan Ditambah dengan satu orange buff yang diamankan begitu saja Dan kali ini engage dari Moon Yang cukup terkena poking damage dari seorang Sans Oke dan kalau misalkan dilihat R7 juga udah mulai nih Udah mulai cutting-cutting Udah mulai menangin move juga Sementara kalau kita jungle-nya disinvasi terus Gah kendor-kendor kali ini bakal VN6 Oh my god Tiga tarikan mount dari Finn Langsung tertangkap juga dari Shorn-nya yang hilang Dengan tiupan angin Langsung tumbang di lini area river Dan kali ini langsung menuju kepada bagian dalam jungle R7 lagi dan lagi Meng-out position dari Chiku Sampai memaksakan retribution Untuk sosok Balmon Chiku Di arah bawah pun udara geng yang dilakukan oleh Albert dan juga Finn Di arah atas juga Kita lihat ya dari R7 yang melakukan rotasi kemana-mana Dia dari atas ke tengah Bahkan ke jungle bawah Itu selalu dengan set up Dia gak pernah meninggalkan lane ya Dimana wave-nya di dalam tarat dia Jadi itu udah Apa ya udah cancel Pergerakan yang dilakukan dari Formis Dia gak bisa ambil tarat Ditambah dengan satu turret di bagian bottom lane ini Menjadi sebuah bonus Bagi Timnas Indonesia Untuk mendapatkan satu momentum di bagian bottom lane Dan untuk saat ini Kita mungkin akan melihat set up lagi Dari seorang Suns yang selalu bermain di dalam ambush-nya Tapi ada pause untuk saat ini Kita akan menunggu Demi kelancaran para atlet-atlet kita Dari Timnas Indonesia Atau bahkan dari Timnas Malaysia Betul sekali Dan ya Melihat dengan permainan Suns yang stay on bus Ini menjadi apa ya Salah satu poin yang memang harus dilakukan Ketika kita menggunakan fail Karena ketika kita di dalam AIM-nya lebih gampang gak sih Connect skill-nya itu lebih mudah Apalagi yang menarik ini Rotasi clear barengnya loh Clear bareng dan jalan berdua Dari VYN Dan juga dari Suns Ini bener-bener sering banget membuahkan hasil Kemana pun rotasinya mereka Pressure Tadi dapet turret juga Iya Semua tergantung bush Bukannya bush kontrolnya Dari kedua laner ini Tapi kita masuk lagi Kedalam Land of Dawn Kali ini menit kelima Dimana Indonesia dan Malaysia Skornya 2-0 Untuk sementara Iya dan bahkan untuk saat ini Kita akan melihat bagaimana Timnas Indonesia yang sudah Ada cewek Mengamankan Demon Hunter Sword Dua item bahkan Di menit yang ke-6 Masing-masing tiga menit Udah ada correction sight Udah ada pergerakan Bahkan dari satu Windblow Windstorm semuanya untuk Sean Memaksa untuk kali ini Sean Mengeluarkan satu flicker Wow itu Read-nya sangat baik ya Dari Indonesia Dimana mereka langsung saja Mengeluarkan skillnya Keseara Sorn Karena memang udah kelihatan Dari seorang Sun sebelum itu Tapi Yang menarik dari tadi Oh kita lihat disini dulu Ciku udah maju ke depannya Finn tertangkep di dalam posisi Yang sangat buruk Tapi little counternya Ternyata belum cukup Untuk menumbangkan dia Udah ada crossbow tank juga Yang langsung di-convert Dari satu Ke arah belakangnya Dimana Moon Bakal ditumbangkan juga Dua untuk satu Oh bahkan kali ini Albert melakukan invasi Ke arah dalam Searah-karah Ciku Dalam keadaan down Artinya kali ini Ada free Untuk dari segi purple buff-nya Dan sementara itu Four Mace Langsung mencoba Untuk melakukan clear wave minion Tapi kali ini Kayaknya gak bakal cukup Karena ada dua hero Yang tertangkap Dengan windblow Dan falling star moon Penutup R7 Menangkap momentum tersebut Dan memotong Jalan keluar dari Malaysia Dan kali ini Four Mace Sorn down Di bagian midline Ada satu turret Juga sebagai bonusnya Untuk saat ini Di tangan Timnas Indonesia Wow Ini tuh performance Yang sangat Bang Tengah R7 Membaca Momo-Momo di dalam busnya Menggunakan polistar moon Langsung ke arah Momo Dan bahkan Dia masih memiliki HP Yang lebih unggul Memaksakan Momo Untuk flicker ke dalam Tarot dia Ciku pun Yang terpaksa rotasi Ke arah atas Ini membuat Peluang Untuk Indonesia Menambah Keuntungan mereka Di arah bawah Di gold-nya Di jantung musuh Diambil semua Oke Dan yang menarik Ini dari CW sendiri ya Next item Windtalker Attack speed Critical Dan bahkan mungkin Ada korban jiwa Selanjutnya Moon Yang tertangkap Sendirian Dengan satu ledakan Dari seorang Sans Bahkan dia tidak Menggunakan windstormnya Karena itu udah cukup Dengan windblade Dan itu adalah Instant kill Terhadap sosok Cecilian Asuransi light game Untuk Malaysia Dimana kita tahu Asuransi light game-nya Nanti akan mulai muncul Di menit ke-15 Tapi untuk sekarang Dengan momentum Di menit yang ke-7 Dimakan sedikit demi sedikit Moon Sepertinya agak sedikit Di drag ke light game Ditarik lagi ke light game Iya sih Ini perbedaan yang Bisa dibilang hampir 6000 gold ya Ini bener-bener terasa sih Tapi top lane Kalau misalnya kita lihat Invasi yang dilakukan Sama temen-temen dari Malaysia Ini juga gak kendor Mereka tetap masih bisa Nge-press Walaupun memang ya Dari Indonesia Itu di arah turtle Yes Itu finnya udah pegang Kendali banget Ditambah dengan fail Yang level 4 Otomatis dia memiliki Satu power Untuk knock up airborne Seperti yang udah kita bahas tadi Tapi untuk saat ini Albert udah level 12 Artinya Kali ini akan ada pergerakan Menuju kepada Formis Di arah bottom lane Yang terjebak Sepertinya langsung Mempop out Untuk sprintnya Ada crossbow Teng juga mencoba Untuk melarikan diri Tapi ternyata ada Empat member Dari temen-temen Timnas Indonesia Dan tidak bisa kemana-mana Formis Tertangkap sendirian Calvin Winata Yang benar-benar Menjadi sosok umpan Untuk saat ini Akan menjadi Satu sosok juga Yang mendapatkan Poin tambahan Tapi Ciku di arah depan Mungkin ingin coba Untuk di engage Tapi ternyata hanya Clear wave saja Dengan menggunakan windstorm Oke Dari clear wave ini juga Mungkin dari proaktif movement Mereka ke arah bawah Malaysia berhasil Mengimbangkan tarotnya Tapi disini R7 Berhasil juga mendapatkan Tarot yang di atas Jadi bakal ada keunggulan Lagi dan lagi Menit ke sembilan Ini Merupakan momen Buat Indonesia Mengamankan Lord Karena mereka udah memiliki Keunggulan yang sangat besar 6.000 gold Di menit yang ke sembilan Mereka udah kontrol gamenya Apa yang mereka harus lakukan Invade terus Jangan kasih Malaysia Mendapatkan gold Di dalam jungle sendiri Malah jangan kendur gak sih Ini adalah momen yang cukup penting Tapi Momo dalam ancaman Flicker digunakan Thunder clapped R7 Bakal dikejar Tapi ternyata R7 Dengan gocekannya Dan masih bertahan R7 Benar-benar Masih bertahan Dan inilah dia Esmeralda terbaik Indonesia Valid Or valdi Rivaldi Indonesia Oh my god Wow Satu lawan tiga kemarin Dan dia langsung Naik level Satu lawan lima Di dalam posisi itu Tapi liat momen Yang dibuat loh Objektifnya free banget Lord gak ada kontes Dia gak tumbang Ya tadi sempet Udah kita notice juga Memang di early game Hati-hati Karena ketika R7 Menggunakan Esmeralda Invasi jungle Akan dilakukan Dan itu udah terasa Sama Momo Ditambah Kali ini objektif lain Yang coba diambil Sama temen-temennya Coba buying time Dan gak tumbang R7 nih bos R7 nih bos Dan bahkan mendapatkan Lord dengan gratis Buying time yang berhasil Damage yang kurang Cukup untuk menumbangkan Sosok EXP Lainer dari Esmeralda Itulah dia Jawaban mengapa Malaysia tidak mampu Untuk menangkap Ke arah sosok Dari R7 Dan saat ini Tourette sudah didapatkan Satu demi satu Midlane juga akan Dihancurkan Gold leading Menuju kepada 9.000 OTW 10.000 Udah ada Genius 1 Dan Athena Shield Disana dari Calvin Winata Menghindari semua damage Dari Moon Bahkan hampir terkena Windblow Dari Ciku Iya di atas juga Udah ada siege yang dilakukan Oleh tim Indonesia Tinggal sisa Base turret Di arah tengah Dan juga di arah bawah Tapi kalau kita lihat Dari komposisi Malaysia Memang mereka memiliki High ground dari Cecilion Jadi masih bisa ditahan Untuk sementara Oke Masih bisa ditahan Tapi apakah ini akan Cukup waktunya dengan item Yang sepertinya udah mulai terlihat Oke Dan bermain dengan Brute Force Ini adalah jawaban Dari Esmeralda R7 Yang begitu perform Dengan movement speed tambahan Dia bisa untuk Gocek-gocek Dia bisa Kabur dari posisi yang Gak bagus Dan kita bisa melihat Dimana Cewek sudah mengamankan Athena Shield Dan Athena Shield ini Akan menjadi jawaban Dari Moon Yang baru saja mengamankan Ice Queen 1 Dan bukan menuju kepada Divine Glaive Dan ditambah dengan Tadi Oracle Yang sesaat lagi mungkin Akan dimiliki oleh R7 Absurd damage-nya Akan makin lebih tinggi lagi Dan inilah dia Bagaimana Gotong Royong Untuk memberikan Satu purple buff Kepada cewek Freeze lane juga ya Jadi Malaysia ini Selain dari mid lane Yang selalu pastinya dipush Untuk menambahkan pressure Di dalam jungle musuh Bakal kesusahan Mereka mendapatkan gold Halus bareng-barengan Dan itu ke split Dan kalau misalkan kita lihat Dari perbandingan kill-nya aja Ini bakal Levelnya terasa banget pak Serius Terasa banget Albert 15 Cewek 14 Ciku 12 Masalahnya itu dia Albert selalu menahan Dari jungler head-to-head-nya Di tiga level yang berbeda Dan ini yang udah mulai terlihat Secara kasat mata Level 15 melawan level 12 Ada perbandingan retribution? Ya Bahkan Untuk saat ini Freeze lane-nya ditahan Abis-abisan Agar Moon tidak mendapatkan Staking up Karena kita tahu Asuransi dari Malaysia Ada di tangan dari Cecilien Makin light game Makin banyak stack-nya Ini makin mengerikan Dari Cecilien Bener-bener gak dikasih ya Mau maju Cuman ini Ini berat banget sebenarnya ya Untuk teman-teman dari Malaysia Karena perbedaan gold-nya Sudah mulai terasa 10 ribu Dan untuk dari Indonesia sendiri PR-nya tinggal disiplin sih Disiplin Respect Ini menjadi kunci Untuk kemenangan game pertamanya Ini kalau kita lihat Masterclass dari macro sih Dari wave manipulation-nya Lihat deh Mereka timing-nya Mereka nge-clear minions Pelan-pelan Untuk build up waves-nya Di arah atas Sudah dua wave Yang sudah di build up Dengan ini Di semua lane Freelord Enhanced Lord Di menit yang ke-13 Secara gratis Semua karena Macro gameplay Yang mereka lakukan disini Ini dia Cara membaca map Yang luar biasa Dari timnas Indonesia R7 Mencoba Untuk mengkontes Semua member dari Malaysia Tyrant Revenge Connect Tapi masih cuek Masih ada sprint pop out Di ke arah belakang Dan masih Benar-benar Berdiri kokoh Dari R7 Di arah bottom lane Dan bahkan Tidak akan ada korban jiwa Untuk saat ini CW Juga mengamankan Satu orange buff Dengan gratis Top lane Bottom lane Clear Dan inilah dia Immortal Untuk Finn Mungkin Dengan kombo Yang akan dia buat Flicker pun ready Apakah akan ada Sebuah momentum Dari timnas Indonesia Conceal sudah dibuka Langsung ada pergerakan Dari Evin Menangkap Karena dua Tapi ternyata Windblownya Tidak connect Sama sekali Ternyata di depan Serahumun Harus tumbang CW Dengan satu cross Mountainnya Tapi ternyata CW Bakal tershotdown Tapi di sisi lain Turretnya bakal terbebaskan Dan R7 Menutup Ciku Dengan satu Ditukarkan dua Masih ada windblown lagi Windblade lagi Tapi ternyata Tidak ada yang connect Di arah depan Momo mencoba untuk Melakukan clear wave Minion dengan cepat Tapi ternyata R7 Membayin tan Di arah depan Tapi untuk saat ini Sean Apakah tarian revenge Akan dibaksakan Dan ternyata Min lagi dan lagi Menangkap Satu formage yang tertangkap Dan ternyata Langsung clear Dengan cepatnya Minion Yang tidak ada sisanya Momo bakal dikejar Empat member di arah depan Memberikan efek slow Dengan ice retribution Dan untuk saat ini Terbuka dengan Sangat amat bebas Untuk Indonesia Mengamankan Tiga base Dengan gratis Tiga base Tarat Dengan gratis Cuma cewek Yang ditumbangkan disana Karena memang Dia agak maju ke depan Tapi Apa yang terjadi Malaysia terpaksa Untuk menggunakan Semua resource skillnya Terhadap cewek Yang mainnya sangat agresif Satu tukar dua Dan ya Kalau misalkan kita lihat Dari war tadi juga Sebelum ceweknya tumbang Dia udah menumbangkan Satu dan sekaratin ciku Tapi ya Sebelumnya kita bakal lihat dulu Dari segi item Ice Queen 1 Ada tambahan Lari lagi Untuk R7 Ditambah dengan Efek slow nya Sementara kalau kita lihat Dari fail Ini full damage banget Dua penetrasi Yang dipilih Sama Sans ini membuat Damage follow up nya Nanti Make sure damage follow up Itu cukup Siapapun yang ditarik Atau siapapun Nantinya kena CC Follow up dari Sans Pasti bisa Untuk ngebocorin Bahkan untuk ngekill Dan ini dia yang aku suka Apa nih Ini karakteristik Dari tim Nas Indonesia Tarik ulur Untuk Lord nya Itu kelihatan banget Iya Ayo Benam objektif netralnya Ditahan Biar apa Ayo sini dong Keluar Kita fight nya Di river Di jungle Di tempat-tempat yang dimana Angin dari Sans akan connect Ke arah member dari Malaysia Bush control nya juga Sebenarnya kalau kita lihat Dari Malaysia ya Yes Mereka memiliki tanky member Tapi gak ada yang bisa Membuka map nya Secara manual Masuk ke dalam bush nya Karena Apa Lihat damage output Yang dimiliki oleh Indonesia Not just that Si cewek ini Dia kalau mendapatkan crossbow of tank Bisa langsung convert ke orang lain Pasti ini dengan Targeting nya Tadi aja siapa? Moon Moon Itu adalah Asuransi late game Untuk Malaysia Yang dimana kita tau Dengan Cecilion Berarti artinya Dia akan Lebih sulit Untuk mempertahankan Defense high ground nya Betul Yang berarti Kalau seandainya Hanya Momo saja Dia single target Itu lama banget Menjadi freelord lagi Dengan setup yang Cantik sekali Dari tim Indonesia Mereka langsung push in Tiga wave sekaligus Dan Lihat deh Itu Minion nya ada dua Cannon nya Lihat gak? Cannon minon ada dua Mereka melakukan Build up Atau bisa dibilang slow push Yang sangat-sangat besar Sangat-sangat baik Dan itu sengaja Kenapa? Itu sengaja Biar moon nya tetap dapetin farming yang optimal Stack yang cukup Dan nanti bisa melakukan defense Tapi Ini adalah lord Yang ketiga Untuk tim Nas Kebanggaan kita Indonesia Dengan item yang lebih siap Sepertinya Lim Ada immortal disana 12.000 gold lead Oh my god Dua immortal dari teman-teman Indonesia Yang mereka siap Mereka siap Ngedobrak Pertahanan dari Malaysia Dan ya kalau kita lihat dari Malaysia sendiri Hanya ada satu Dua immortal yang masih on Ini juga untuk defense Mati-matian Pastinya ini bakal menjadi push penentu juga Mala dia Momen yang akan kita lihat Belanja di pasar raya Indonesia Jaya Apakah akan langsung menuju kepada basenya Lord Sudah berlengang-leha Berjalan di depan sana Langsung ada R7 juga membeli waktu Di arah depan Four Mace Mencoba untuk menahan dari Lordnya Sangwin Cloud Tidak konek dari siapapun Dan lihat finnya menangkap Karena Momo Momo tumbang Ini momentum Dan revenge tidak kena Karena siapapun Sean dalam ancaman Dan CW Dia mungkin akan menggerak Karena depan dengan bebasnya Langsung menumbangkan Satu dari Ciku Ciku bakal down Dan tidak bisa bertahan Lebih lama lagi Basenya terbuka Dan ini Indonesia Dengan game pertama Yang diamankan 1-0 Di babak semifinal Match point Untuk Indonesia 1-0 Bahkan 1-0 Yang sangat-sangat Dominan Di game yang pertama Dan Maka